Kuasa hukum terpidana pada tahun 2016, Titin Priyalianti menjadi saksi terakhir yang dihadirkan dalam sidang PK-6 terpidana kasus FIDA pada Rabu 25 September. Dalam persidangan, Titin menceritakan kondisi Sudirman yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan gampang terpengaruh oleh pihak lain. Saya mengenal keluarga Sudirman, bukan hanya dengan Sudirman, juga keluarganya. Karena ketika saya pegang kuasa, saya cari tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana prototip keluarganya, bagaimana karakter mereka secara keseluruhan. Pada saat itu yang saya lihat, ibu dan ayahnya Sudirman mohon maaf, bukan orang yang pandai berkomunikasi. Ketika saya datang untuk mencari tahu bagaimana karakter yang ada, cuma mereka nangis karena mereka meyakini Sudirman adalah anak yang baik. Saya juga terinformasi kalau Sudirman, kalau mereka sih bilangnya idiot. Jadi Sudirman itu gampang disuruh-suruh orang. Kalau dia main bersama teman-temannya, dia lebih sering dibully dan disuruh ngapa-ngapain. Misalnya ngambilin minum, ngebeliin jajan. Itu Sudirman tipenya seperti itu. Tetapi saya juga dapat informasi dari yang lain, dari tetangganya, Sudirman tidak pernah bergaul dengan yang lain. Jadi dia di rumah, kemudian kemusolak, selalu sholat berjamaah, dan mainnya tidak jauh dari lingkungan rumah. Itu yang saya terima dari keluarga Sudirman. Walaupun untuk informasi itu pun, saya sangat sulit menggalinya. Karena memang keluarga Sudirman itu, mohon maaf kalau saya bilang, mungkin gennya untuk tingkat kecerdasannya tidak terlalu luar biasa. Saya melihatnya seperti itu. Karena sampai hari ini pun, kalau saya berkomunikasi dengan ibu bapaknya, itu sangat sulit. Sulit untuk mereka mau berkomunikasi dengan baik. Saya harus pelan-pelan. Apalagi ibunya sama sekali. Misalnya Sudirman dulu kayak gimana? Belum apa-apa dia udah nangis. Gimana saya mau menggali masalah Sudirman ke ibunya? Saya dapat informasi semuanya dari kakaknya, Beni. Itu yang masih bisa menceritakan bagaimana Sudirman sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau di lingkungan sekitar, itu Sudirman jadi bahan-bahan olokan karena dia, kalau orang Cirepon ngomong anak idiot. Karena Sudirman itu lulus SD ketika dia berumur 17 tahun. Jadi nggak naik kelasnya sampai 4 kali. Sebelumnya, Titin Priyalianti mengungkap sebuah fakta baru terkait kasus Vina dan Eki. Menurutnya, ayah Eki yaitu Rudiana sebenarnya meyakini jika peristiwa yang menimpa anaknya adalah kasus kecelakaan. Pasalnya, Rudiana sempat mengklaim asuransi kecelakaan pada jasa Raharja sebelum akhirnya membuat laporan bahwa peristiwa yang menimpa anaknya dan Vina adalah pembunuhan dan pemberkosaan. Sebenarnya masalah kecelakaan lalu lintas kan dari dulu saya sudah mengkomunikasikan itu. Walaupun di persidangan hanya komunikasinya antara bukti-bukti yang tidak relevan dengan dakwaan. Dan sebetulnya, saya juga tahu banget lah itu sebetulnya kecelakaan lalu lintas karena ada fakta-fakta yang secara umum orang tidak tahu. Termasuk sebetulnya orang tua pelapor, orang tua korban meyakini kok itu kecelakaan lalu lintas buktinya apa? Pada tanggal, ada dugaannya, ini nanti di cross-check silahkan lah karena itu tugasnya Kaporu untuk mengecek ya. Pada tanggal 29 Agustus 2016 itu ayahnya korban sudah mengurus jasa Raharjanya sebagai korban, anaknya sebagai korban kecelakaan. Karena gini, di 2016 kan kalau kecelakaan tunggal itu dapat separohnya, tapi kalau kecelakaan karena ada lawan atau kecelakaan karena tabrak lari itu dapat 25 juta. Nah itu sebetulnya diurus, sempat diurus gitu. Tetapi konstruksinya tiba-tiba ada rekayasa pada tanggal 31, itu kan setelah adanya kesurupan lintas. Nah akhirnya memang satu bulan kemudian setelah peristiwa ini jalan, kemudian ditangkaplah delapan yang akhirnya jadi tersangka dan akhirnya terpidana ini. Itu memang kalau cerita dari yang beredar kan memang di persidangan juga disampaikan. Nah awalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian ada temannya Vina yang kesurupan, jadilah ini pembunuhan gitu. Jadi pada akhirnya jasa Raharjanya yang sudah diajukan itu sebulan kemudian dibatalkan oleh pelapor. Nah untuk konfirmasinya, saya kan dapat informasi ini jauh dari dulu. Silahkan aja ke institusi kepolisian, karena ketika menjukan permohonan jasa Raharjanya kan harus ada LP yang berdinasnya masih ada di Polres Sumber, kemudian juga karyawan jasa Raharjanya juga masih aktif kok sampai sekarang bisa dikonfirmasi. Mungkin kalau data, kalau misalnya dari institusi kepolisian yang meminta bisa dikeluarkan, karena biasanya kan 5 tahun sekali kan datanya di-delete gitu, karena sudah tidak ada masalah. Tapi kalau institusi kepolisian, misalnya Kapolri yang minta, yaakinlah bisa dibuka itu datanya. Kalau pernah ada pengajuan jasa Raharjanya dari ayahnya korban laki-laki.